Intro Dalam kisah 15 ayat 20 dan 29 Bahwa kita tidak boleh makan hewan atau binatang yang mati tidak disembeli Bagaimana dengan segala jenis ikan Segala jenis ikan apapun yang halal dari Tuhan Karena ikan tidak pernah disembeli Jadi darahnya tidak keluar dari tubuhnya Apakah itu pelanggaran bila kita konsumsi atau bagaimana Mohon pencerahannya pendeta Terima kasih Terima kasih saudara Renaud Zimba Ini pertanyaannya luar biasa Setelah menyebutkan tentang kisah fasal yang ke-15 Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-29 Tentang binatang yang tidak boleh memakan binatang yang mati Dicekik harus disembeli Lalu kemudian pertanyaan itu kalau tadi tidak salah dibacakan Nah bagaimana dengan Nah ini Nah ya ada istilah di Jakarta Nah lo Nah ketangkau Nah ketangkau Bagaimana ini dengan ikan Ya sebab ikan kan tidak disembeli seperti orang menyembeli binatang Contohnya kambing, domba, telunggu, binatang-binatang yang halal Yang Tuhan izinkan untuk dimakan Bagaimana dengan ikan Mungkin saya baca satu ayat saja Nanti kesempatan lain boleh kita cari tahu lebih banyak lagi Tapi ayat ini sudah cukup memberikan kepada kita satu petunjuk Kita buka di dalam bilangan fasal yang ke-11 Saya buka dulu Saya sebutkan dulu dia punya fasal ya Karena saya juga belum ketemu Nanti saya sebutkan ayatnya Saudara ketemu duluan Oke jadi Bilangan fasal yang ke-11 Ayat yang ke-4 Ini orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir Di Mesir mereka betul-betul makan makanan yang ada di Mesir Dan ayat yang ke-4 mengatakan orang-orang bajingan Udah ada kata bajingan juga ternyata tadi dalam Alkitab ini Jadi orang-orang yang mempunyai hawa nafsu rakus ya Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata Siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Luar biasa Sangat senang mereka makan daging Sampai waktu gak ada daging Daging nangis Saya percaya Stephen dan Jeff gak pernah kan Kalau gak ada daging terus menangis Ini berarti sudah parah sekali ini mereka Sampai gak ada daging nangis Sudah akutin Luar biasa ini ya Mungkin istilahnya seperti itu Gak ada daging sampai kecarian Sampai nangis karena tidak ada daging Lalu Tuhan Allah memberikan kepada mereka daging Burung puyuh yang begitu banyak Tapi mereka apa namanya Oh tapi supaya balance Mereka bukan cuma ingat daging Ayat yang kelima Supaya balance ya Mereka katakan Kita teringat kepada ikan Waduh mereka teringat kepada ikan Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada Oh mereka ingat juga mentimun Mereka ingat Wah kita ingat Jadi supaya balance ya Bukan hanya makan ikan ya Dan daging Tapi mereka katakan Kepada mentimun dan semangkap Waduh Lalu kemudian bawang prey Bawang merah dan bawang putih Jadi bawang bombay Bawang merah Bawang putih Mereka sebutkanlah semua sayur-sayur Tetapi yang bikin mereka menangis Itu adalah daging Jadi Waktu Tuhan berikan kepada mereka Tuhan tidak memberikan kepada mereka ketimun Jadi ini ada ceritanya Bahwa Tuhan mendatangkan burung puyuk Yang Tuhan datangkan adalah Apa yang membuat mereka menangis Tuhan tidak mendatangkan Ah Kayaknya mereka pengen sekali makan ketimun Saya datangkan aja ketimun banyak Enggak Kayaknya mereka pengen semangka Saya datangkan semangka Yang membuat mereka menangis daging Jadi Tuhan mendatangkan Apa namanya Daging yang begitu banyak Sehingga Mereka itu makan Daging dengan begitu lahapnya Sehingga banyak yang dinasa juga Oleh karena mereka Dikuasai dengan Nafsu yang begitu rakus Lalu kemudian Di dalam ayat yang ke 22 Ayat yang ke 22 Ayat yang ke 22 Kita akan baca Dapatkah Ini kata Musa ya Kita bacalah Dari ayat yang ke 21 Bangsa yang ada Bersama aku ini Berjumlah 600 ribu orang Berjalan kaki Namun engkau Berfirman Daging akan Kuberikan kepada mereka Dan genap Sebulan lamanya Mereka akan Memakannya Memakan daging Satu bulan Biar puas Lalu Ayat yang ke 31 Kita stop dulu disitu Apa yang terjadi Ayat yang ke 31 Lalu Bertiuplah Angin yang Dari Tuhan Asalnya Dibawanya lah Burung-burung Puyuh Dari sebelah laut Lalu kemudian Dihamburkannya Ke atas Tempat Perkemahan Dan di sekelilingnya Kira-kira Sehari Perjalanan Jauhnya Ke segala penjuru Itu Jauhnya itu Burung Puyuh yang datang Tertimbun Lalu kemudian Kira-kira Dua hasta Tingginya Dari atas Permukaan bumi Bayangkan Sampai Satu kilo Jauhnya dari Perkemahan Tingginya Dua hasta Semua burung Puyuh Lalu kemudian Ayat yang Ke 32 Lalu Sepanjang hari Dan sepanjang malam Itu dan sepanjang Hari esoknya Bangkitlah Bangsa itu Mengumpulkan Burung-burung Puyuh itu Kumpulkan Banyak-banyak Ini daging ini Dikumpulkan Banyak-banyak Lalu kemudian Setiap orang Sedikit-dikitnya Mengumpulkan Sepuluh Homer Padahal waktu Mana Tuhan katakan Mana Satu Homer Mana Bayangkan Waktu daging Mereka Kumpulkan Sampai Sepuluh Homer Karena ini Masa Mana terus Gak enak Makan daging Sampai Sepuluh Homer Sepuluh kali lipat Daging Daripada Mana Lalu ayat Yang selanjutnya Mengatakan Kata-kata Selanjutnya Kemudian Mereka Menyebarkannya Lebar-lebar Sekeliling Tempat Perkemahan Mungkin ada yang dibuat Dendeng dan lain Sebagainya Segala macam mereka Ayat yang ke-33 Selagi Daging itu Ada di mulut Mereka Mereka Sebelum Dikunyah Maka bangkitlah Murka Tuhan Kepada mereka Karena Tuhan melihat Bangsa ini Sangat Rakus Ya Walaupun burung Puyuh Tuhan izinkan Menurut Imamat Fasal yang Kesebelas Tidak terdaftar Dalam Burung Burung Yang tidak Boleh dimakan Artinya burung Puyuh Boleh dimakan Tetapi Karena mereka Makan itu Dengan Hawa Nafsu Rakusnya Maka Tuhan Menghukum mereka Nah Untuk menjawab Saya pakai Nah juga Nah Untuk menjawab Pertanyaan ini Kita baca Di dalam Ayat yang ke-22 Karena pertanyaannya Bagaimana dengan ikan Itu hanya sedikit Memberikan Latar belakang Saja Ayat yang ke-22 Pertanyaan Musa Dapatkah Sekian Banyak Kambing Domba Dan lembu Sapi Disembelih Bagi mereka Karena memang Untuk Lembu Sapi Kambing Domba Harus Disembelih Jadi Musa bertanya Sangat Spesifik Dapatkah Sekian Banyak Kambing Domba Dan lembu Sapi Disembelih Bagi mereka Sehingga Mereka Mendapat Cukup Atau Dapat Dapatkah Ditangkap Segala ikan Di laut Bagi mereka Sehingga Mereka Mendapat Cukup Dari Ayat ini Ada Petunjuk Bahwa Kalau Lembu Kambing Domba Itu Disembelih Tetapi Kalau ikan Cukup Ditangkap Terima kasih Itu aja